Di video kali ini, gue akan menantang Tan Boikun makan cepet-cepetan ngabisin bakso sebanyak ini. Gue bertandang ke kandangnya bara nih, di bakso bara. Kita lihat, 150 ribu kita bakal dapet apa aja. Dan gue akan kalahin si bos terakhir ini cepet-cepetan makan bakso. Kira-kira 150 ribu dapet berapa bakso? Dan, apakah gue bisa mengalahkan Tan Boikun? Karena kalian dari kemarin nyuruh gue buat lomba makan sama Tan Boikun. Kalau adu pedas mungkin nanti dulu aja. Sekarang kita cepet-cepetan makan siapa yang bisa makan lebih cepet antara gue dan Tan Boikun. Siapa jagoan kalian guys? Tonton videonya sampai habis. Enjoy the video. Kunian strategis di daerah kota Depok ini memang sudah diincar banyak orang. Dan ini bisa jadi usaha bapak atau bisa untuk menampung istri muda. Selamat datang di channel Bungkus, channel properti. Ya, lagi-lagi, kita berhasil kembali lagi di channel Bungkus yang mau ngantang Tan Boikun makan. Hari ini gue balik lagi ke bakso Bara di Kelapa 2 Depok. Dia tantang si bos buat makan bakso punya dia. Kira-kira siapa yang bakal menang. Let's go! Subscribe boleh ya? Boleh, apa kabar kalian semua? Hari ini spesial banget. Karena dari berapa lama kalian udah minta supaya gue adu makan sama Tan Boikun. Bang, adu makan sama Tan Boikun. Adu makan sama Tan Boikun. Akhirnya gue memikirkan, mempertimbangkan dengan latihan yang sangat panjang. Akhirnya baru gue beranikan diri untuk WhatsApp Bara dan ngomong bar kayak gue mau nantang lo makan. Sebenernya ini sangat nekat ya. Cuman yaudah hari ini gue lagi di bakso Bara. Semenjak gue waktu itu liput pas pertama kali mereka buka, hari ini gue balik lagi untuk tahu ada perkembangan apa. Langsung aja masuk ke dalam. Masuk, masuk, masuk. Kayaknya yang jaga warung langsung bosnya nih. Yuk, kita masuk ke dalam. Ini tuh aura-aura gue masuk tuh kayak raja terakhir gitu. Final bos nih. Itu bener tuh. Langsung disambut. Baru, Assalamualaikum. Ini ada apa nih bro? Ini beteran lagi gue. Apa kabar bro? Baik, baik bro. Gimana nih? Ya, Alhamdulillah. Settingan dari terakhir gue datang udah beda nih. Yuh, disesuaikan lagi. Kemarin masih soft opening kan. Dan ini sekarang gue liat ada menu baru Baru. Ini ada Iga nih. Ada Iga, yes. Sama Col. Col benar. Terus bakso-nya sekarang lo punya bakso apa? Ada yang beri banget. Ada bakso halus juga sekarang. Kalau kalian yang gak terlalu suka bakso urat ya bakso halus. Bakso urat juga tetap ada. Gue izin ke dalam ya. Oke, oke. Silahkan, silahkan. Baru. Menyambung WhatsApp gue kemarin. Jadi hari ini gue akan menantang lo untuk makan. Salahan terbesar di hidup gue adalah apa, Pak? Tapi kita harus coba dulu. Karena udah banyak orang yang bilang, Bang, kayaknya lo bisa dengan Lentan Boy pun. Bisa lah. Eh? Gue mau makan gue bisa aja, bro. Gue percaya sih. Gue percaya. Tapi hari ini kita mau ngetes kemampuan gue. Gue udah berlatih, Bar. Oke. Selama berapa bulan ini gue mencoba untuk gimana caranya strategi makan banyak atau enggak. Seenggaknya makan cepet tapi dinikmati. Hari ini gue mau nantang lo. Apa tuh tentangannya? Kita pesen 150 ribu di bakso bara bisa dapet berapa. Oke. Dan siapa yang abis saya paling cepet. Hah. Gimana, Bar. Jadi masing-masing 100 ribu nih? 150 ribu. Oh, 150 ribu. 150 ribu. Oke. Mungkin ini karena pertama kali gue challenge lo, hadiahnya gak usah ada. Cuman kalau gue kalah, gue akan traktir lo makan. Udah. Di warung lo sendiri. Kapan lagi di traktir? Betul guys. Jadi lo mesennya bakso aja atau mau gorengan kalian? Kalian semuanya. Ini gue mau ini, memperbaiki kesalahan gue. Karena waktu gue makan, gorengannya gue pisah, gak masukin ke kuah. Harusnya kan dimasukin ke kuah ya, kalau misalkan di Malang ya. Yes. Ada yang dimasukin kuah, ada yang dicocol pake saus somat. Ada yang pake saus somat. Kau enggak saus sambal. Ini sama-sama bungkus bisa sama-sama aku. Tempatan mukbang kita ya gak sih, bro? Bener. Sebenernya lo udah mukbang ya gak sih? Gue liat konten-konten lo udah makan kayak Orung Padang, Lauknya, 20. Dua tahun gue kayak gitu untuk momen ini, Pak. Gue latihan buat lawan lo. Siap, siap. Itu gue siapin buat lo. Dek-dekan langsung nih, guys. Oke, boleh? Ditunggu, guys. Guys, wish me luck. Biar gue bisa nulis di judul video ini, gue ngalahin tanpa itu. Ini dia sudah ada di depan meja kita. Bar, nanti ini Rp150.000 per orang. Dapet segini banyak ya. Kalau misalnya lo ulang tahun, gue segini naktir 4 orang bisa ya cukup ya. Cukup banget ini, mah sebenernya. Bakso gedenya ada 6, ini bakso baru ya. Bakso halus, jadi sekarang itu di Bakso Barang udah ada bakso halus, guys. Jadi yang suka bakso halus juga bisa mesen. Ini bakso halus. Ini bakso halus. Oke. Iya kan? Soalnya kecil, Pak. Bener, bener. Terus ini gorengannya kita ambil yang ngepasin sama harga Rp150, ya? Yoi, ini pangsit lipat sama martabak. Terus ini ada gorengan bunga. Gorengan bunga. Bunga mawar. Bersama, sekarang udah ada menu Iga. Iga. Oh, kemarin waktu pertama ini belum ada nih. Nah, bener. Kayak jatah-jatahan aja yang ada di panci. Sekarang udah dijual. Soalnya gue pasti tau nih, yang cinta bakso pengen ada daging-daging. Bener. Yang tanpa tepung, gak. Iya. Eh, tapi lu belum ada menu lontong, ya? Nah, itu tuh belum, bro. Gue pengen sebenernya, tapi kita balik lagi ya. Menikmat bakso-nya Malang itu kan bukan cuma orang Malang. Jadi, orang Jakarta dan sekitarnya yang masih belum familiar dengan lontong. Jadi, daripada lontongnya... Mbak Zir, ya? Mbak Zir, ini nanti dulu. Kalau gak mulai banyak peminatnya. Anyway, ini peraturannya mungkin lebih kayak siapa yang habis duluan aja yang menang kali. Jadi, cepet-cepetan nih. Betul. Gue gak mau ngomong cepet-cepetan, soalnya gue... Jujur, guys. Gue waktu tadi mesen, abis gue naik ke atas, gue gemeter. Karena ini yang makan bareng gue final boss. Ibaratnya. Baru, gue easy on me. Santai, bro. Ini gue pengen enjoy juga nih. Enjoy juga ya, gak apa-apa ya. Kita mulai. Boleh. Dimulai dengan bismillah. Bismillah. Gue mulai dari basourat. Bismillah. Amin. Oke, guys. Basourat ya, guys. Yuk. Guys. Bismillah. Hmm. Uh. Masih daging banget ya. Gue tau, bro. Gue makan itu hampir setiap hari. Tapi setiap makan itu kayak... Wah. Karena yang gue salut sama lo, gue ngamain main kualitas. Bener. Walaupun harga terjangkau, tapi dagingnya gokil sih. Itu yang gue salut dari basourat. Dan ini jujur. Karena gue juga tau kebutuhan kalian. Dan gue sendiri pun juga. Karena ini lingkungan kampus. Jadi, gue menyelesaikan dengan harga kantong mereka. Berarti lo bawel banget pas R&D ya? Hmm. Harus banget lo gak bisa kompromi. Dan yang pernah gue bilang. Gue pas test food itu sampai... Udah bener nih. Gue tes lagi 5 kali. Sampai rasanya sama. Itu baru gue okein. Kuahnya kalo kalian liat. Ini tuh buteg-buteg dari kaldu. Dari serat-serat tulang nih. Baratnya ya. Luang sapi. Dan dirbus lama. Nih. Oke. Barat udah mulai pake condiment. Gue gak mau kalah. Hari ini saus tomat lo gini kosong ya, men? Yoi. Jadi saus sambal dulu, guys. Karena lo datengin saus tomatnya langsung dari Malang. Pasti ada masalah logistik dan lain-lain. Stok dan lain-lain. Yes. Udah pake sambal ya? Sama gitu. Kita harus selalu ready. Karena kan kita buat customer ya. Customer mah. Nggak usah mikir. Wah ini, ini, ini. Ini banyak susah. Ada masalah jempolnya. Ada aja. Susahan itu di kita aja. Kalian enjoy aja. Gue ingin makan lain. Tiamik dong. Eh, iya. Tiamik. Ini ornit ya? Iya, makanya. Lu kan tuh kalau Fandi. Lu harus kebak Sobara kok. Pernah-pernah gue undang. Lu kan dateng. Ini karena lumayan jauh ya. Karena mereka masih full time ngantor juga, cuy. Kalau food vlogger. Udah pasti kenal sama enjoyjo.com. Karena mau food vlogger yang udah ibaratnya mekar. Dumbian ngetes. Pasti kolep sama beliau dulu ya. Jadi legendnya tuh ada Matt Kidding. Bener. Enjoy aja. Itu kita respect sama Pak Bondan. Pak Bondan almarhu. Matt Kidding tuh legend banget. Dan dia tuh tanpa editing. Maksudnya kayak. Bener. Dia tuh nge-shoot, ngobrol. Jadi gak ada di beauty-beautiin. Udah seadanya aja gitu loh. Sebelum ada konten kacor zaman sekarang. Dia dulu nih yang nyebar-nyebar. Anpau. Bener. Ini karena komunikasinya bagus ya. Jadi gak ada omongan yang harus dibuang. Jadi aman-aman aja gitu. Keren emang. Respect buat mereka. Dia udah manggokan dulu. Aku kayak gue bayarin. Laper guys. Aku sengaja nih bro. Di rumah lah nih bro. Nggak soalnya lu abis lari 10 kilo. Lu masih lari 10 kilo. Masih rutin. Saking rutinnya udah gak pernah gue upload lagi. Udah kayak kegiatan sehari-hari gue aja gitu loh. Gimana ya? Kalau kalian udah addict sama olahraga tuh. Kalau gak olahraga tuh kayak ada yang kurangnya sih. Bener banget. Gue kalau gak nge-gym. Misalnya gue nge-gym om. Tiga hari aja gue udah susah. Ada yang kurang. Apa yang kurang ya? Orang-orang kalau ketemu gue. Pasti selalu nanyain lu. Lu sanggoy kun beneran bisa makan banyak. Kok bisa sih? Dia gak tau lu tiap hari lari berkilo-kilo. Untuk nge-balancing hidup. Yang itu yang orang-orang kadang-kadang suka gak tau. Karena gak dilihatin di kamera. Bener. Ada konsekuensi yang harus dijalankan ketika lu makan asal secara porsi. Kita pengen umur panjang. Jadi ya kalau kalian bilang enak ya sebenernya ya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah enak. Cuman ada balik layar yang kita harus bener-bener jaga performa. Jaga bentuk badan. Biar kalian pun juga ngeliat kita fresh gitu loh. Ya Allah kenapa gue mikirin lanteng barah ya Allah. Dia udah mangkuk ketiga. Gue masih ke satu. Apa gara-gara gue ini ya? Basuh urat ya? Ini kalian harus showin semuanya sebenernya yang gila enak banget. Dan. Basuh alus kecil dan basuh alus besar. Sampai enak banget cuy. Wow. Lu harus mulai memikirkan bikin produk. Yang bakal bahaya cuy. Malah bahaya cuy. Kayaknya ini ide lu yang jual showmai. Kayaknya emang harus dilakukan. Lu yang bikin ini aja sepeda. Showmai bara gitu. Bener. Yang ini aja low profile low profile cuy. Ini pedagang itu emang ada challenge tu sendiri ya. Cuy mau istirahat bener gak cuy? Coba. Ambil kuah dulu. Boleh boleh. Terserah dulu nih ya. Oke. Gak usah kesal gue. Oke. Gaskan lagi. Gue lupa hampir aja lupa. Ini biar di iniin. Gorengannya katanya harus di celup atau di iniin. Untuk terakhir. Tiga juga. Alam lagi. Diam louris. Tidak wakil kalah kalah. Diam louris. Ini guys. Ini apa? Gue makan nih. Matikan aja. lo bawa duit gak dis? gak bawa, terus ngaja gue gajian agak telat ya gue ngelakir bahasa barat untung aja dia 200 ribu, tadi emang 200 ribu pego aja kan gue yang tiap hari makan ini selalu kayak amaze gitu loh guys, emang enak banget sih guys, maaf yang ngecap guys guys, maaf yang ngecap guys hmm hmm habis guys ya sih, ngomotin guys bereng-bereng ngomotin aja yang juga hmm tapi galo kurang hasilin sedikit ada garam kalo misalnya mau namain ini sakit udah 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 salah salah gua langsung flashback ke setahun belakangan gua makan banyak untuk momen ini ternyata gua masih kalah kalo hari yang abis ini yang rak ti reseptin gua kan ya, hahaha malah orang kayak gue hahaha diumnya barah ada 3 orang guys kasih liat udah gapapa guys ambil aja gue ulang tahun kasih gue waktu 1 tahun untuk gue lawan dulu gue tunggu bro sampe tangan nanti ya guys gue kalah baru kasih liat bro gue kill si kecil guys si kecil guys lu senior gue eh by the way karena gue adalah laki sejati yang mengaku kalah dan gue ga boleh mundur dari apa yang udah gue komitif, gue harus bayar gue harus naktir lu di barung lu sendiri semayang guys makan gratis ini real ya guys ya no gimmick ya guys ya tapi menang kalah lu, gue untung masuk gue laris tetep aja ya tadi kita pesen 150 berarti 300 ribu ini udah berarti akmal raka yudis ga makan kalo kalian minta sama barah aja oke bro mau ngaku kalah thank you seneng banget akhirnya gue bisa makan bak solo lagi ditunggu cabang ya siap udah ada rencana cuman karena gue pengen quality productnya itu tetep stabil jadi gue harus mikir yang cukup panjang dan bener-bener matang takutnya gue ga pengen setiap cabang itu rasa beda-beda gue pengennya rasanya sama gue tau kan maintenance itu juga cukup kalo gue sih lebih ke jual makanan bukan jual franchise jadi bener-bener dirasa makanannya harus tetep stabil sukses para pedagang seluruh Indonesia betul semoga para pekerja semuanya lancar sukses buat kita semua amin amin gue juga sukses buat batsobara sebenernya tadi closingnya mau di depan kasir cuman pas kita tungguin yang beli kagak habis-habis alhamdulillah kalian silahkan dateng ke kalapan 2 depok alamat gue tambah di bawah gue tunggu undangannya ya di mi bangladesh kita battle lagi boleh kayaknya seru kali ya kita battle di mi bangladesh coba tau ini kan kandang gue nih ini wajar kalo gue menang tau kandang lu yang menang kan gak tau gue latih dulu bar oke siap kita makan berapa bos proporsi masing-masing gue nanti gue liat dulu gue latih dulu thank you bar sukses siap udah guys cek saldo lu mau makan? mau makan mau makan mbak kalau saya beli basuh ikan goreng satu tetep dapet kuah dapet tapi masalah depan ada warung nasi nasi putih ada goceng-goceng gue kalah men lu harus ikut berduka gitu solidaritas antar tim oke makasih banyak gue temenin gue makan kali ini jadi itu tadi yang kalian tunggu-tunggu guys ternyata gue masih belum bisa ngelentan boy kun dan gue terima itu dengan lapang dada mungkin memang dari segi strategi gue salah gue juga mempelajari cara barang makan oh dia banyak minum nextnya gue akan coba strateginya barang oke bar thank you banget buat mau meluangkan isi perut lo untuk makan banyak sama gue meluangkan waktu lo dan rela tempat usaha lo dijadiin ajang perlombaan ini gue akan nantang lo kami banglades ya tunggu aja kalau kalian suka video ini tulang share ke temen-temen kalian subscribe nyalah bungkus buat tiga kali seminggu guys rutin hari selasa hari kamil seri satu selasa kamil satu selasa kamil satu follow instagram at bungkus official kalau kalian cuman yang komen di kuliner menarik boleh komen di bawah dan DM instagram yudis gue kan sekarang udah mulai aktif di tiktoknya kalian bisa follow juga tiktok gue di at bungkus official kalau kalian punya ide konten yang menarik buat gue tiktokin kalian boleh DM akmal di IMG Trace nanti akan gue kulik-kulik jangan-jangan akmal ini banyak juga second akmalnya gak cuman lo gue mulai membaca nih akmal ini tapi so far hari ini gue baru ketemu ada lagi second akmalnya yudis at anak kuliner 1,2,3 piece and too sweet gue sudah menyangka gue akan kalah yaudahlah